Hai, bertemu lagi di Gorilla Pink. Dengan saya, Admin Shiro. Kali ini saya akan membawakan tentang 5 manfaat menonton drama Korea. Eits, sebelum ke pembahasannya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengaktifkan loncengnya. Jika konten kami bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Drama Korea, atau kadrama, mengacu pada drama televisi Korea. Dalam sebuah format miniseri yang diproduksi dalam bahasa Korea, banyak dari drama ini telah menjadi populer di seluruh Asia dan telah memberi kontribusi pada fenomena umum di gelombang Korea, dikenal sebagai Hallyu. Dan juga demam drama di beberapa negara seperti di negara Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia termasuk Indonesia. Belombang Korea adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara dan dunia sejak tahun 1990-an. Umumnya, Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk mempelajari bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Beberapa drama terkenal telah disiarkan melalui televisi mancar negara. Sebagai contoh, Dae Jenggyeo tahun 2003 telah dijual ke lebih dari 91 negara. Oke, langsung saja ke fakta menarik yang pertama, melatih kesabaran. Seperti yang kita tahu, drama Korea itu tiap episodenya cuma sekitar 1 jam, itu pun tayang 1-2 kali seminggu. Kecuali drama keluarga yang bisa tayang tiap hari. Jika drama itu merupakan ongoing, maka mau nggak mau, kamu harus bersabar menunggu kelanjutan ceritanya. Nggak peduli seberapa besar dan penasaranmu. Ada juga yang nggak kuat nahan rasa penasaran kayak gitu, jadinya nunggu dramanya tamat baru nonton maraton. Yang model begini juga sebetulnya bentuk pelatihan kesabaran juga. Kalau yang nonton ongoing, melatih kesabaran dengan nunggu episode selanjutnya. Sementara yang nonton maraton, harus bersabar nungguin dramanya tamat dulu, sekalipun sudah banyak yang membahas betapa bagus dan serunya drama itu. 2. Mengasah kreativitas Entah kamu menggemari dunia fashion, fotografi, sinematografi, tulis-menulis, sutradara, bahkan traveling, drama Korea bisa memuaskan hasil pengetahuanmu dan mengasah kreativitasmu sesuai bidang yang kamu gemari. Ini karena, drama-drama Korea selalu memperhatikan dengan detail setiap aspek dalam cerita. Jadi, kamu bisa lihat gaya makeup, fashion para karakternya, juga dapat ide cerita untuk karya tulismu selanjutnya, bahkan ide tempat traveling dari lokasi pengambilan adegan drama tersebut. 3. Bisa jadi inspirasi buat ubah penampilan Gaya makeup, potongan rambut, hingga fashion para karakter dalam suatu drama kalau ya nggak jarang keren-keren, dan tentu aja nggak menor atau berlebihan. Jadi, bisa dijadikan inspirasi buat kamu yang pengen ganti penampilan. Atau bisa juga jadi inspirasi untuk menemukan stylemu sendiri. 4. Mendapat banyak pengetahuan baru Drama Korea dikenal dengan beragam genre dan tema cerita yang diangkat. Dari sinilah kamu bisa tahu banyak informasi seru dan pengetahuan baru. Mulai dari sejarah, profesi tertentu, hingga mitologi dan cerita rakyat asli di sana. Jadi, seperti kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Sambil menonton drama Korea, bisa nambah pengetahuan lagi. Kurang berbeda apa coba? Jadi, pastikan membuat nyari informasi lebih dalam lagi ya. 5. Menjadi lebih bijaksana dengan memetik nilai-nilai kehidupan dari drama yang disaksikan. Setiap drama Korea, biasanya memiliki nilai-nilai kehidupan dan pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik. Entah itu tentang keluarga, nilai-nilai kemanusiaan, usaha mengejar mimpi dan kesuksesan, persahabatan, dan menemukan cinta sejati. Karena itu, sambil asik menonton, kita juga bakal jadi lebih bijaksana kalau bisa menemukan dan memetik nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran penting yang terkandung dalam drama tersebut. Itulah 5 manfaat lain yang bisa diperoleh dengan suka nonton drama Korea. Meski begitu, bukan berarti kamu jadi lebih rajin nonton drama Korea daripada menjalankan tugas-tugasmu, misalnya belajar atau bekerja. Jangan karena ingin nonton Drakor, pekerjaanmu terlantarkan. Mau sukses, tapi nggak mau susah. Ya, nggak bisa. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu lagi. Bye.